Perolehan medali sementara pada SEA Games 2021 sudah dirilis. Indonesia pun kini masih mengisi posisi keempat, satu tingkat di atas Malaysia. Perhelatan SEA Games 2021 masih terus berlanjut. Kontingen dari berbagai negara pun masih terus menambah pundi-pundi medalinya, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri kini total sudah meraih 67 medali, dengan rincian 19 emas, 28 perak, dan 20 perunggu. Dengan raihan ini, merah putih mengisi posisi keempat di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2021. Indonesia masih mengungguli Malaysia. Malaysia berada pada posisi kelima. Malaysia sudah meraih total 60 medali dengan rincian 16 emas, 13 perak, dan 31 perunggu. Posisi pertama di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2021 sendiri masih diisi oleh Vietnam. Tuan rumah sudah meraih total 157 medali dengan rincian 68 emas, 46 perak, dan 43 perunggu. Kemudian, posisi kedua di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2021 diisi oleh Thailand yang sudah meraih 27 emas, 24 perak, dan 42 perunggu. Posisi tiga besar dilengkapi oleh Filipina. Mereka total sudah meraih 20 medali emas, 27 perak, dan 39 perunggu. Undi-pundi medali Indonesia sendiri berpeluang terus bertambah pada hari ini karena sejumlah wakil cabang olahraga akan berlaga. Bahkan, ada potensi Indonesia meraih medali emas tambahan dari sejumlah cabang olahraga, seperti senam, catur, hingga pencak silat. Di cabang olahraga senam sendiri, pesenam andalan Indonesia, Rifda Irvana Lutfi kembali akan mentas setelah berhasil menyumbangkan emas beberapa hari lalu. Dia akan berlaga di dua nomor pertandingan, yakni Women Balance Beam dan Women Floor Exercise. Demikian informasi terkait perolehan sementara medali pada SEA Games 2021. Nantikan informasi terupdate lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.